Si Dul pun terdiam sejenak, karena dia kaget hampir menabrak sapi miliknya. Kamu pengen aku mati ya, mit? Disuruhin jagain kerbo, malah kerbonya diajak jalan-jalan. Kamu ini ada-ada aja, mit, mit. Sekali-kali lah, mas. Aku kan pengen healing bareng sapi. Hah? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa ini? Udah nongkrong di tengah jalan. Mukanya ya padat cemberut. Kenapa ini? Kenapa? Ayo cerita, ayo cerita. Itu kemit, Nobita. Disuruhin jagain kerbo, malah kerbonya diajak jalan-jalan. Dah, saranak babi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mau kemana kamu mati? Ya mau cari rumput lah. Cari disana aja, ikut aku yuk. Disana banyak rumput. Yang bener kamu, Dul. Orang tanah kering gersang kayak gini kok banyak rumput. Rumput dari Hongkong. Udah, ikut aja yuk kalau nggak percaya. Saya tak pada kamu, Dul. Saya tak pada kamu. Saya tak pada kamu. Saya tak pada kamu. Saya tak pada kamu. Jangan lupa. Muan lupa aku, ada yang telah menyesua. No.. 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 woi mat tolongin aku woi apalagi si dol dan sebenarnya si dul begitu kesal dengan si amat akan tetapi si dul hanya bisa diam karena dia sedang membutuhkan pertolongan dari si amat woi dul duduknya yang bener mok dul aku enggak lihat nanti jatuh dul udah kamu diemlah mat ini aku lagi enak banget ini keteknya silir-silir kena angin mat udah enggak mandi berapa hari kamu dul keteknya kau bau bangkeh diem kamu mat jangan buka aib disini nanti penonton pada tau malah pada ketawa emang si dul hidupnya nyusahin gua mulu ya jangan ngomong kayak gitu mbok mat-mat udahlah kamu turun dul ya enggak mau lah mat-mat jalan anjak kayak gini disuruh turun ya capek no dasar-dasar si dul asuk ayo mat semangat mat semangat semangat emat lima mat enggak usah banyak bacot kamu dulan ya tenang tenang ayo semangat semangat turun cepet kamu dul aku udah nggak kuat kok jika anda masih kuat lanjutkan dan akhirnya ada salah satu pahlawan yang akan membantu mereka berdua akan tetapi hal yang tak diinginkan pun malah menimpa mereka sana kamu ngomong dol minta tolong sana nggak mau lah mat aku malu mat kamu minta tolong sama orang lain malu tapi kalau nyusahin aku nggak punya malu sama sekali ya iyalah orang kamu kan friend eh kenapa mas ini becakku nggak kuat nanjak terus itu saat itu lagi motor bodol juga motornya mogok oh kalau kayak gitu yaudah tak bantuin tak tarik aja ya mas sabar tak pasang tali dulu kamu itu harus bersyukur dol kita ketemu orang baik udah siap ya mas udah kita udah siap oke kalian jangan lupa pegangan ya siap harap Terima kasih telah menonton!